Intro Hai Yusisi Kids Hai Wow, jumpa lagi nih bersama dengan Kak Budi Dan gak mayan Nah, kali ini sebelum kita mau mulai ibadah Kita ngapain dulu nih Kak? Berdoa dong Betul sekali Nah, sebelum berdoa Kasih sikap yang terbaik Lipat tangannya Tutup matanya Dan ingat ya Gak boleh sambil tiduran Atau Jalan-jalan Apalagi sambil main games nonton Wah, itu gak boleh ya Kita kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus Yuk, kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih buat hari ini Berikan sukacita yang penuh atas kami Untuk kami mengikuti ibadah hari ini Dari awal hingga sampai akhirnya Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Haleluya Amin Yuk kita semuanya Nyanyi dengan penuh sukacita Supaya damai sejahtera Melimpah dalam hidup kita Yes Kasih sukacita Kasih sukacita Damai sejahtera Kesabaran kemurahan Kebaikan kesetiaan Kelemah lembutan Penguasaan diri Inilah ku warung kudus Mengalir dalam hidupku Ku mau hidup Pimpin-pimpin roh kudus Setiap hari Yuk semuanya Berikan sukacita Kasih sukacita Semangat ya Semangat Kasih sukacita Damai sejahtera Kesabaran kemurahan Kebaikan kesetiaan Kelemah lembutan Penguasaan diri Inilah ku warung kudus Menyalir dalam hidupku Ku mau hidup Pimpin-pimpin roh kudus Setiap hari Ku mau hidup Pimpin-pimpin roh kudus Setiap hari Yeay Nah Lagu tadi itu Menceritakan Tentang Sembilan buarung Dan kali ini Kita akan mendengarkan Cerita Tentang Salah satu dari buarung itu Apa tuh Ini dia Nah seperti yang tadi Kak Budi bilang Bahwa Kak Maya Akan menceritakan Tentang kisah Damai dan sejahtera Yang diambil Dari ceritanya Yusuf Nah Siapa sih Yusuf Yusuf adalah Anak dari Bapak Yaakub Nah Yusuf ini Anak ke sebelas Dari dua belas bersaudara Nah dari dua belas bersaudara ini Yusuf itu yang Paling Disayang Ceritanya Dia paling disayang Sehingga membuat Saudara-saudara yang lainnya Merasa iri hati Dampak dari iri hati Adalah Pada suatu hari Ceritanya ya Yusuf ini Dibuatkan sebuah jubah Jubahnya itu keren banget lah Kalau zaman seorang bahasanya gitu ya Keren banget Sehingga saudara-saudaranya Menjadi iri hati Nah pada suatu hari Saudara-saudaranya Sedang mengembalakan Kambing romba Jaraknya cukup jauh Dari rumahnya Sehingga butuh beberapa hari Untuk sampai Ke padang rumput tersebut Karena sudah beberapa hari Maka Yusuf Diutus oleh Bapaknya Untuk berkunjung Membawakan makanan Kepada kakak-kakaknya Ketika Yusuf sudah Mendekati Perkemahan mereka Kakak-kakaknya Melihat dari jauh Nah lihat tuh Yusuf datang tuh Yusuf datang Dari jauh Yusuf sudah Dengan senang hati Dia Hai gitu kan Melambai-lambai Kepada kakak-kakaknya Tapi apa yang terjadi Saudara-saudaranya Merencanakan Sesuatu yang Tidak baik Buat Yusuf Nah Waktu itu Saudara-saudaranya Merencanakan Untuk membunuh Yusuf Jadi jubahnya Dilepasin Ceritanya Terus Dia dibunuh Tapi ada seorang Kakaknya Yang bernama Ruben Berkata bahwa Jangan-jangan Jangan dibunuh Biar bagaimanapun Dia adik kita Akhirnya Yang terjadi pada Yusuf Adalah Dia dimasukkan Kedalam sumur Sumurnya kering Dimasukkan Kedalam sumur Jubahnya diambil Lalu Saudara-saudaranya Menyembeli Seekor hewan Darahnya itu Dilumurkan Kepakaiannya Yusuf Sehingga Yang sampai Kepada bapaknya Adalah jubahnya Yang sudah Berlumuran darah Nah Jadi waktu itu Khalifah-Khalifah itu Lewat Khalifah itu siapa sih? Khalifah adalah Orang-orang yang berdagang Saat itu Yusuf Dijual Kepada pedagang-pedagang itu Dijual Dibawa ke Mesir Waktu di Mesir Yusuf dibeli oleh Seorang yang bernama Potifar Nah Di rumah bapak Potifar Yusuf ini Bekerja dengan jujur Bekerja dengan baik Sehingga Bapak Potifar Mempercayakan Seluruh rumahnya Kepada Yusuf Suatu kali Istrinya Bapak Potifar Mengajak Yusuf Untuk melakukan Sesuatu yang jahat Di mata Tuhan Tapi Nah ini hebatnya Tapi Yusuf Tidak melakukan itu Jadi waktu itu Bapak Potifar Sedang pergi Istrinya mengajak Yusuf Melakukan hal yang jahat Yusuf menolak Ya Bisa dilihat Di gambar disini Bahwa Yang ditarik adalah Jubahnya Jubahnya Yusuf ditarik Lalu Istri Potifar Memfitnah Yusuf Istri Potifarnya bilang Nih Orang yang kamu percaya Akan berlaku jahat Kepada saya Akhirnya Bapak Potifar Membawa Yusuf Ke penjara Ya Dengan alasan bahwa Yusuf sudah melakukan Kejahatan terhadap Istrinya Namun Di dalam penjara itu Apa yang terjadi Yusuf tidak merasa Belisah Yusuf tidak merasa Takut Kenapa? Karena Yusuf Punya damai sejahtera Dari Tuhan Kenapa sih Yusuf bisa punya Damai sejahtera? Karena Yusuf tidak melakukan Kesalahan apapun Sehingga Yang dilakukan Yusuf adalah benar Jadi waktu di penjara pun Tuhan menyertai Yusuf Sehingga saat di penjara pun Apapun yang dia lakukan Dibuat Tuhan berhasil Keren banget ya Bagaimana Damai sejahtera itu Berdampak Buat hidup Seorang Yusuf Nah Yusuf sikit Disini kamu yang mau Ngingetin Bahwa dalam Melakukan hal apapun Mari lakukan dengan Penuh Sukacita Lakukan dengan sungguh-sungguh Sehingga Damai dan sejahtera itu Kita miliki dalam Kedepan sehari-hari Karena bersama dengan Tuhan Kita pasti bisa melakukan Apa saja Untuk kemuliaan Nama Tuhan Demikian Firman Tuhan hari ini Semoga damai sejahtera Tuhan Terus melipat dalam hidup kita Amin Nah Tadi Kita kan sudah dengarin Firman Tuhan Yang menceritakan Tentang Sembilan buah roh Dan Salah satunya adalah Damai sejahtera Nah Kali ini Aktivitasnya adalah Kalian Menuliskan Empat hal Yang menggambarkan Apa ya Kira-kira Yang membuat kalian Bisa merasakan Damai sejahtera Nah Adik-adik Sisi kids Bisa menulis Atau menggambar Contohnya Satu Dua Tiga Mana lagi ya pak Ekspat Nah Bisa kan Selamat Mengerjakan Nah setelah melakukan Aktivitas Sudah mendengarkan Firman Tuhan juga Kita sama-sama Akan Doa penutup ya Kita lipat tangan Tutup mata Kita mau berdoa Bapak terima kasih Untuk hari ini Kami sudah Beribadah bersama-sama Mendengarkan Firman Tuhan Biarlah Firmanmu Damai dan sejahtera Itu bisa ada Dalam kehidupan Anak-anak UCC Kids Di tempat ini Dan biarlah Setiap harinya Kami bisa menjadi Orang-orang yang lebih baik lagi Terima kasih Tuhan Untuk pimpinanmu Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Amin Nah oke UCC Kids Sampai jumpa Di lain waktu ya God bless you Dadah Happy Sunday Ayat hafalan hari ini Diambil Dari 2 Korintus 9 Ayat 15 Syukur kepada Allah Karena karunianya Yang tak terkatakan itu Sekali lagi 2 Korintus 9 Ayat 15 Syukur kepada Allah Karena karunianya Yang tak terkatakan itu